Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dedy Otak Atik Dedy Otak Atik Kali ini Dedy Otak Atik Ingin menjawab beberapa pertanyaan Khususnya mengenai Teleskop Pertanyaannya seperti ini Apakah teleskop dilengkapi Nitrogen di dalamnya Dan apakah nitrogennya Bisa hilang jika Dibengkar teleskopnya Jawabannya Jawabannya ya Memang semua teleskop pada dasarnya Dilengkapi gas nitrogen Pada dasarnya ya mas Dari pabrikan Dan apakah gasnya Gas nitrogennya akan hilang ketika dibongkar Tentu saja hilang Apakah perlu diisi kembali Gas nitrogennya Jawabannya sih Tergantung ya Kalau ada gas nitrogen yang diisi kembali Gas nitrogen Gas nitrogen lebih baik Jika tidak ada ya Tidak apa-apa Karena Tahu sendiri ya Di negara kita ini kan negara tropis ya Cuacanya tidak terlalu ekstrim Kalau saya bilang seperti itu Lain dengan negara Eropa atau Asia Yang banyak berganti-ganti cuaca seperti salju Hujan Musim panas Yang ekstrim Kalau Indonesia sih cuacanya tidak terlalu ekstrim Sudaranya juga cukup stabil Jadi untuk gas nitrogennya Saya sendiri Tidak pernah misi gas nitrogen kembali Yang ngembun Karena Apa namanya Tidak terlalu ekstrim Tips dari saya setelah dibongkar Dijemur teleskopnya Dijemur Setelah dijemur Terasa panas Tutup kembali Tapi sebelumnya dibuka Bagian botong tersebut Dijemur Dan setelah panas Tutup kamera cepat-cepat Agar udara Kering di dalam teleskop terjaga Nah Apa akan ditemun kembun kembali Mas Kalau Kena udara dingin Ya enggak juga Itu tergantung Sil Di dalam Pada teleskop Karena teleskop tentu saja Dilengkapi sil Agar Udara enggak Mudah keluar masuk Terutama nitrogen Juga enggak gampang keluar Jika silnya saja Tidak rabat Mau dikasih nitrogen Sebanyak apapun Tetap nitrogen Nanti akan hilang Pelan-pelan Dan bercampur dengan udara Tentu itu akan menyebabkan Mudah ngembun Karena Udara saja bisa masuk Apalagi ngembun ya Nah tentunya Kita enggak bisa Memperdeksi lah Teleskop yang kita beli Ini rapat atau enggak Nah Kok kedip-kedip itu Kenapa timernya Oke kita lanjut tadi Timernya Bedip-bedip Ternyata memorinya penuh Sampai mana tadi penyelesaannya Nah ini dia Intinya gini Jika sil dalam Ditilis kopi ini Enggak rabat Mau dikasih ini Terutama seperti Apapun banyaknya Pasti keluar kembali Pelan-pelan Akan hilang Entah melalui Bagian sini Kalau enggak rabat Bagian turet ini Terlebih Tentu saja Sini yang paling rawan Ya Menurut saya Kemudian Bagian pemutar Zoom sini Kalau Hasilnya kan disini Tiga biji Kadang hanya dua biji Nah Itu saja enggak rapat Diterukin Pasti akan keluar Saja Kualitas teleskop Suka Terpengaruh ya Kalau untuk pelan-pelan Cina Apa yang menyebabkan Teleskop kita Bureng Biasanya Bukan hanya mbun Bisa terjadi karena Penguapan Pelumas di dalam Teleskop Ada pelumasnya Seperti gris Seperti gris Atau Pelumas lah Untuk Sil Pelumas untuk sil Itu menguap Dan menempel Di lensa teleskop Nah itu Menyebabkan Bureng Bukan hanya Mbun Sebenarnya Nah sekarang Pertanyaan Gini Teleskop Belum pernah Dibongkar Tapi itu sudah Bureng Sudah Ngembun Itu bisa Dikatakan Silnya enggak Rapat Nitrogen keluar Kena panas Hap panas Udara di dalam Sudah enggak Stabil Gris mengalami Penguapan Dan menempel Ke Lensa teleskop Kalau teleskop Lensanya Di dalam Itu terbuat dari Kaca Masih aman saja Masih bisa Bisa dipersihkan Tapi Kalau untuk Teleskop luaran Cina Kebanyakan Harga 200-300 Kebawah Lensa sekarang Itu pakai Lensa Plastik Akrilik Jadi itu Sangat rawan Sekali Kotor Minak Minyak Nggak bisa Dipersihkan Mungkin bisa Tapi Enggak semaksimal Seperti baru Jadi untuk Kawan-kawan Untuk menjaga Teleskopnya Agar tetap Prima Lensanya Tetap Reject journey Usahakan Ketika Beli teleskop Baru Langsung Ditutup Pakai Stiker Kamutik Jangan Jangan Warna hitam Seperti ini Langsung Ditutup Pakai Kamutik Karena Warna hitam Sangat menyerap Panas Nah Untuk Menjaga-jaga Agar Gris di dalam Tidak menguap Karena panas Kena panas Tadi Itu Saran dari saya Kemudian Jangan Dibawa Main Hujan-hujanan Takutnya Nanti Numbun Numbunnya Masuk Masuk Dalam Teleskop Nah Itu yang Repot Nantinya Ya Mesti Bongkar Ya Kalau Bongkarnya Gampang Kalau Susah Karena Rata-rata Teleskop Bongkarnya Susah Mungkin Bisa Bongkar Tapi Masang kebalinya Yang repot Karena Sangat Berisiko Dan 90% Kawan-kawan Yang pertama Kali Bongkar Teleskop Pasti Korbannya Adalah Cross Hair Atau Reticle Atau Palang Teleskop Putus Atau Bengkok Itu Pasti Yang pertama Kali Bongkar Teleskop Karena Tentu saja Minim Peralatan Minim Pengalaman Dan Juga Minim Kesabaran Karena Bongkar Teleskop Harus Benar-benar Hati-hati Dan Dengan Pikiran Tenang Mas Bro Kalau Pikiran Kacau Pengalaman Saya Perbadi Korbannya Pasti Reticle Bahkan Saya Sendiri Yang Sering Bongkar Teleskop Pasti Korbannya Adalah Reticle Atau Cross Air Itu Risiko Sangat Tinggi Kalau Bongkar Sendiri Saran Saya Konsultasikan Sama Yang Lebih Senior Paling Tukang Teleskop Kalau Enggak Bisa Bongkar Sendiri Usahakan Dikirim Ke Alinya Biayanya Cuman Seberapa Mas Bro Daripada Nanti Usah Enggak Bisa Dipakai Jadi Korban Mal Praktek Korban Belajar Bongkar Teleskop Mending Kirim Ke Alinya Puas Hasil Maksimal Bisa Dibakai Kembali Tentunya Enggak Pusing Mikiran Teleskop Baru Ya Kan Ajaran Saya Tadi Pertama Jangan Dibawa Ketempat Yang Lebih Panas Kena Sinar Matahari Secara Langsung Dengan Waktu Yang Lama Itu Bisa Membuat Kris Menguap Dan Menembel Pada Lensa Teleskop Jangan Jangan Dibawa Hujan Main Hujan Hujanan Takutnya Hasilnya Tidak Rapet Embun Masuk Kesitu Dalam Teleskop Karena Hasilnya Tidak Rapet Dan Menyebabkan Teleskop Ngembun Kadang 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 Sampai Parah Ya Sangat Ngeblur Tidak Bisa Dipakai Buat Berburu Jawabannya Ya Tadi Tentu Saya Bisa Semua Teleskop Itu Menggunakan Gas Ritrogen Sebagai Penyetabil Suhu Di Dalam Teleskop Dan Juga Apa Namanya Menjaga Udara Tidak Gampang Masuk Tidak Bercampur Dengan Udara Luar Sebagai Penahan Udara Masuk Dan Bercampur Dengan Gas Di Dalam Dan Menyebabkan Pengembunan Eh Ribut Penyelesannya Oke Mungkin Seperti Saja Pengalaman Sedikit Pengalaman Dan Tips Dari Dedi Otak Antik Semoga Membantu Kawan-kawan Lebih bijak Menggunakan Unit Kesayangannya Jangan Terlalu Memaksa Terutama Untuk Teleskop Kalau Tidak Bisa Bukar Sendiri Ya Dikirim Paling Tidak Bisa Konsultasi Sama Ahlinya Sama Kawan-kawan Yang Berprofesi Sebagai Tukang Servis Teleskop Terima kasih Sudah menonton Video Diotak Atik Nggak Diotak Atik Asik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak